Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama we elektronik terima kasih buat teman-teman sahabat-sahabatku duludurku semua yang telah menoakan saya supaya cepat sepuk sana akan juga semoga duduk-duduk semua sobat-sobat teman-teman pada sehat waafiat dilimpahkan rezekinya dimudahkan segala keinginannya Amin Ya Rabat Alamin saat ini ada Kenwood TR9 130 Hai display patah-patah ya Hai step naiknya 22 enggak bisa satu Hai dua kasek dua kasek ds tidak main tun tidak main powerpun juga tidak ada alias 0 watt kita bongkar saja langsung cek dalemannya kita siapkan RF meter kita cek inputnya input normal ya sangat besar dan menendang sekali RF nya Hai ya kita buka saja kita cek bagian blok finalnya Hai ini penampakan panelnya Hai ternyata sudah seperti ini ya hai 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 ini CB nya juga Hai sudah bolong hai 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 nah ini obeng sampai tembus ke dasar hai 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 sekarang kita cek inputnya Hai input ada gede Hai output drive juga gede input final gede nah ini ini outputnya Hai nol ya nggak ada sama sekali hai 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 udah dipastikan tuh mata panelnya rusak Hai Oke kita tutup saja dulu Hai untuk final kita benahi saja ya Hai sekarang bagian blok cpu-nya Hai ini power menghalangi mari kita lanjut lagi setelah istirahat sejenak karena tadi tiba-tiba menggigil ini keadaan CPU nya ya ini kabelnya kita cabut dululah biar tidak ngagokkan terima kasih Ayo kita rapihkan dulu di bagian depan sini ini yang membuat Hai Tune dan step jadi 2,5 kc nanti kita bergerak ke bagian display dan regulator ini setelah di rehab sedikit demi sedikit sekarang kita coba untuk stepnya sudah bisa satu-satu ya coba Tune sudah jalan suite AB jalan DS jalan iya sudah normal selamat menikmati selamat menikmati terima kasih buat teman-teman sobat-sobat dulur-dulurku semua yang telah nonton video ini sampai habis juga buat yang telah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih sukses selalu dan sehat selalu sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh